Halo, jumpa kembali dengan saya Tien Kita hari ini berhubung ke Kohak Kita langsung aja sama Mbak Tia Mbak Tia Mbak Tia ini mewakili Kohak Jadi kita kenalan Kohak itu apa ya Jadi kita langsung aja ya Jadi kita langsung jalan-jalan langsung ke dalam Jadi Kohak itu dia bekerja sama dengan vendor-vendor bahan bangunan Pertama kita ketemu yang namanya Niroglamide Jadi Niroglamide itu juga provide semua sampel-sampelnya disini Jadi ada kodenya, ada sampelnya Jadi kalian nggak cuma yang lihat dari katalog Tapi kalian bisa langsung memegang tekstur dari marble ataupun keramik yang sudah ditampilkan disini Oke, jadi ini kita masuk dari pintu sama Pintu sama kita diletapi dengan security Ini juga disediain semua nanti disini Nanti dijelasin sama Mbak Tia Apa sih Kohak itu Oke, jadi pintu yang ini Pintu masuk itu dari mirador Mungkin bisa di-zoom mirador Kemudian dia bekerja sama dengan step-in Jadi ini motifnya itu dari step-in Oke, jadi ini lantai satu penampakannya Oke, jadi kita udah masuk ke dalam tuh hak lantai satu Jadi semua interior dari Kohak ini Jadi satu-satu bagiannya itu dari vendor-vendor yang berbeda Ini anggar ya Mbak Tia Jadi kita mulai dari jendela ini dulu bisa diterangkan dari mana? Oke, kalau misalkan jendela ini itu dari alumsor Jadi memang kalau alumsor ini halium dan double glass juga Double glass juga, double glass juga Ini kayaknya unik ya Ini agak, kayaknya ini udah elektrik gitu ya Boleh ditunjukkan gimana terlaku Boleh, boleh Ini konser ya Kompong elektrik Kompong elektrik Jadi biasanya itu, dilemahnya itu tidak memuang Jadi kalau misalkan ada aman, mungkin ini bisa dibuat Salah penggunaan kan sih Mungkin juga di tempat yang enggak tinggi ya Karena ada yang rumahnya yang voidnya agak tinggi Jendela yang di bagian atas kan enggak tercanggal Jadi kita pakai kompor elektrik, oke Ini jendela Oh, jendela juga Jendela yang besar ya Iya, jendelanya Tapi hanya 24 sampai sekitinya aja Oke, jadi ini jendela Cashman yang besar Sehingga dibukanya cuma yang bisa Maksudnya sebentar berapa derajat gitu ya Dari jendela tadi, kita lanjut ke Ini, jadi begitu masuk dari pintu besar Kedika kita nampak di bawah ini ya Ini pasti ada artinya ini Bilador, bilogramit Jadi ini pendor-pendor yang berjasa sama Iya, benar Nah, kalau untuk konser-konser sendiri Itu memang balerinya itu hanya ada satu produk Satu kursi Jadi produk-produk yang masuk di sini pun juga memang eksklusif Jadi ketika kita kerasa termasuk Dia enggak akan terbingungan nih Oh iya, aku ingin cari pintu Misalkannya, udah Jadi kita udah pilihnya terbaik Dengan kualitas baik Oke, jadi ini pendor-pendor yang berjasa sama dengan Tuhak ya Jadi kita lanjut aja ke sini Jadi ini contoh dari wallpaper Warpapernya dari Global Warpapernya Oke, dari Global Warpapernya Dan tentu saja di sebelah sini, di lantainya ini juga dilengkapi dengan keramik Dari Miro Grammar ya Keramik, sorry bukan keramik ini, keramik Oke, jadi kita berjalan aja ke sini Jadi di sini ada contoh-contoh wallpaper Dan ada juga pilihan warnanya Jadi ini udah lengkap bodenya Dan pilihan warnanya Nah, gitu ya Oke, kita sedang santai nih di ruang tamunya ini Nah, ruang tamunya ini kita lihat ya Ada sofa, ada meja tamu Kemudian ada hiasan taplak meja Ada karpet ya Kemudian ada UV TV Bisa dijelasin enggak ini dari mana Terus ada lampu hiasnya lagi ya? Iya Nah, kalau misalkan untuk sofa, meja Ini memang dari Purcellus Terus juga misalkan Rampun hiasnya juga Dan untuk kabinet TV ini Ini dari Muse Kabinetri Dan memang berkolaborasi dengan Di sini ada motif delapan untuk HPL-nya Dan untuk Lux Lighting-nya itu juga ada hiasan Jadi mereka pun di sini itu harus saking berkolaborasi Untuk menciptakan satu showroom Oh, berarti dari Lighting juga ada kolaborasi? Ada ya? Iya Oke, jadi sebenarnya cara kerja dari Kohab itu sendiri Buy system sewa kah? Bayar sewa atau member atau gimana? Kalau untuk Kohab Galeri sendiri Mereka ini menyewa di sini Dan memang walaupun mereka menyewa Tetap harus saling berkolaborasi Jadi tetap harus saling care Antara tetap kontak dengan tetap kontak yang lain Berarti misalnya Super Salers itu Jadi dia juga menyewa Nyewa tempat Dan sesama yang menyewa dan ada membernya juga Kalau nggak salah di sini ya Jadi membernya dan yang penyewanya itu kerjasama gitu Untuk kolaborasi Dimana jadinya satu ruang tamu yang senyaman ini Oke Untuk kabinet itu sendiri mungkin kita review ya Kayaknya ini modelnya Model-model gimana ya? Memang masa kita pengennya itu minimalis Dan nanti kita juga ngobrol di tempat Itu juga minimalis Karena kebanyakan sekarang tuh pengennya tuh yang kecil Tapi dalam banyak Bener Lagian Makitra yang banyak dibangun amat tempat baru Bener ya Ini bisa fit in gitu ya Dengan ukuran yang nampaknya besar Tapi ternyata memang bisa fit in ke ruangan kecil Oke Jadi ini gitu setnya Ada ini apa ya? Island ya? Solid surface Oke, islandnya terbuat dari solid surface Solid surface itu apa aja boleh? Nah kalau untuk solid surface sendiri sih sebenarnya biasanya itu dipasang Atau dipakaikan itu di meja-meja seperti metri seperti ini Hmm Solid surface berarti bahannya itu memang baku kah? atau fiber? Atau? Iya, campuran Oh, campuran Oke, campuran Solid surface itu berarti dari sananya datangnya udah bermotif begini ya? Iya Ini untuk yang kecilnya juga ada potongan kecil Oh, ini potongan kecil dari solid surface ya Oke Dan kalau biasanya itu menyambungan solid surface itu rapi, sangat rapi Contohnya seperti ini tuh yang sambungannya itu Oh bener ya, jadi sambungannya itu ini ya Minimalis ya, bagus ya Oke, jadi berarti bahan dasarnya itu bukan batu ya bukan fiber gitu Campuran ya? Campuran Berarti dia bukan batu ya? Kalau dia untuk ini kayak batu ya? Iya, makanya sebenernya ini adalah solusi ketika kita pengen yang mewah Tapi dengan harga yang mungkin versi oke lah Kalau misalnya di Onyx sudah berapaan ya begini ya gitu ya Terus kalau di Onyx pasti kalau kita mau buat kayak iron beginian nggak bisa dong kita dapat kakinya Jadi mungkin cuma satu lebar di atasnya itu permukaan Terus memang kalau ada untuk kakinya pun mungkin sambungannya nggak sebagus solid surface Ini bagus banget ya? Iya Oke Seperti ini solid surface nya dari? Kalis 8 Motif 8 Oh bikin ini angkat 8 ya? Cuman terbalik Bagus banget ya Nah kalau ini HPL Dan ini masuk juga motif 8 Disini banyak sekali varian warnanya Ada yang kalau misalkan pengen berserat itu ada Berserat juga ada ya Nah seperti ini nih, ini HPL kan? Oke Nah ini berserat Jadi mana bener-bener seperti untuk kayu Dan juga yang warna-warna yang terang ini nih untuk hamat Ingur, anak, perabot, perabot anak Oke, sekarang udah nggak zamannya lagi ngechat-ngechat Jadi zaman dahulu memang senang yang ngechat Tapi kalau untuk sekarang udah banyak pilihan HPL ya Jadi kita tinggal pilih mau yang mana Iya Oke Dan untuk aplikasinya kan juga lebih mudah Bener Yang sebelah sana juga HPL Jadi ini contoh lain dari HPL Nah ini dia mungkin boleh dilihat Ini yang matte Kalau ini yang matte Ini yang matte Ini yang polish Oke Jadi ini agak glossy Jadi yang ini matte Tergantung pilihan ya Tergantung pilihan ya Kalau yang gloss ini udah seperti ngechat ya Terus kita masuk lagi dong Ke kitchen set dulu kita Boleh Jadi ini kitchen setnya dari Muse Kabinet Muse Kabinet Jadi Muse Kabinet Jadi dia lebih ke ini ya Membuat kabinet kerabotan Kerabotan Dan cluster juga bisa ya Iya Jadi nggak harus Oh satu set Ini segini ukurannya nggak ya Jadi bisa di cluster Iya Jadi biasanya mereka itu akan suflin dulu Ketika customer datang Mereka akan tanyakan Customer mau seperti apa Sudah ada design apa dulu Kalau belum ada reference design Mereka akan membantu Oke Berarti kalau bisa membantu Berarti di sini termasuk Gabungan dari Beberapa Ada arsiteknya mungkin Nah kalau itu sebenarnya kita berkolaborasi Dengan beberapa arsitek Yang memang kan kita Ada lencana juga Event-event Ada juga arsitek yang Sering main kemarin Lihat kemarin Biasanya kita akan berkolaborasi Oke jadi di Koham ini Bukan cuma sekedar showroom Yang bekerjasama dengan Vendor-vendor Bahan bangunan Tetapi mereka juga ada Mengadakan event-event gitu Kayak ada perkumpulan Sesama arsitek Mungkin ada perkenalan Product Knowledge Bener ya Jadi di sini lengkap ya Kalau misalnya kalian bingung Kalian mau cari kemana Kalian boleh kesini Jadi di sini vendor apa aja Kalian mungkin boleh tanyain Kenal gak saya pengen buat Kanopi kaca tuh Jadi saya mau carinya kemana Mungkin kalian bingung ya Jadi kalian boleh langsung ke Koham Biasanya kita walaupun Emang Biasanya ada kontraktor arsitek Yang cari barang Cari produk Yang memang kita gak ada di sini Biasanya kalau memang kaca Jadi kita selalu pasti di sini Ke Elie Jadi gak usah cerita lagi ya Kalau kaca udah pasti Elie Memang udah ada beberapa yang kita kenal Itu pasti kita akan kandung desu Jadi kalau memang saya perhatiin ya Dari tadi saya masuk Saya perhatiin Dari kaca jendela Yang aluminium aluksor Itu juga Kacanya juga dari Elie Karena ada logonya Jadi kalau kaca temprat dari Elie Itu memang ada logonya Oke jadi kita panggak dari logonya Nanti kita spot-in logonya ya Jadi nanti ditaruhkan di layar kecil itu ya Oke jadi ini Wow Bagus ya Tadi kalau gak Wow Sebenarnya ini konsepnya adalah Kekan satunya untuk rumah yang Tidak terlalu lebar Kalau ada kaca ini kan Ya jadi kalau ada kaca ini kayak Kayak rumahnya kayak Ruangannya lebar Luas Luas gitu ya Dan Untuk orang yang gak tinggi pun Kita udah Langsung buka Langsung linteng Wow Kalau untuk kitchen set sendiri Ini pun mereka juga berkolaborasi Seperti yang kita lihat Untuk KPLnya juga masing-masing di depan Terus juga untuk Ensel Untuk lip-slidingnya Untuk Apa ya Sorry untuk kitchen setnya Ini memang kita bekerja sama dengan Havel Coba disini Untuk kabinanya juga ada ya Ini Wow Ini 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 Biasanya untuk Kalo kita Mutar-mutar Perlatan masak Jadi kita Gampang Tepat gak puter Oke Jadi gak puter aja Oke Yang bagus Nah di sebelah sini Itu juga Kalo ini Juga dari Havel Jadi Jadi biasanya Kalo kita punya Ruangan cembilan gitu ya Rumangan cembilan Itu kita bakalan males Nambil ke belakang Karena udah susah diambil Nah ini Havelu buat Ini raknya pop-up sendiri Jadi kita tinggal ambil Oke Belik banget ya Oke Oke Mungkin kita bisa Mungkin kita bisa Kita lihat Praksik Gaudah So ini Praktikal Gaudahnya juga kerjasama Iya Jadi kan disini tuh Ada Produk yang ini Nungganit Terus disini juga Desnerty Terus ada motif Terdapat juga Oke Jadi berarti ini dari Nirograni Ya Jadi sebenernya Kustomer kalo kesini tuh Mudah sih Tanpa dia Tanya begini Dia juga bisa baca Informasi Oke Ada informasinya Ya Size-nya Terus juga untuk Surface-nya tuh Ada apa aja Dan lightning-nya Beda ya Jadi lightning-nya tadi Kita dari ruangan Dalam itu Lightning-nya beda Dengan lightning-nya Di sini kayak Kita ada di ruangan Di ruangan gitu ya Terlalu Di sini Karena Memang si tumbuhan ini hidup Oh ini hidup Oh ini hidup Oh oke Ada matahari Jadi ini harus Ada Oke Ini berarti Wampu LED-nya ada SPF-nya gitu ya Oke Pantesan beda ya Beda Tapi lah ini yang beda juga Memang bener Jadi supaya ada Ada Perbedaan Antara ruangan Dan ruangan Dua Jadi berarti Tumbuhan ini Bisa untuk indoor juga ya Bisa Bisa Cuma dilokapi Janganlah ini begini Jadi di sini juga ada Ini Keterangannya Nah ini Keterangannya ini Untuk kita naik Laik ke lantai dua itu sudah nampaknya Beberapa Kastro juga pada bingung loh Banyak Dalam satu gedung itu Ada Galeri Ada co-working space Nah untuk di lantai satu Kita itu ada galeri Galeri itu Yang sekarang kita Berdiri ini Lantai dua Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Di co-working space Nah ini Beberapa tenan kita Preferred office ya Tenan Berarti mereka Menyewa ruangan Menyewa Oh Tip mall Jadi kita menyewa Perluangan gitu Jadi mereka Kayak kalian yang Misalnya Budgetnya itu terbatas Kalian pengen nyewa Tidak satu bangunan Cukup dengan satu ruangan Yang nyaman Kalian boleh nyewa Kesini gitu ya Dan Tentunya kalau kalian sewa Disini Customer kalian Yang datang kesini Itu udah bisa langsung Melihat Galeri yang hilang Satu Gitu ya Misalnya Kalianlah yang Paling banyak bekerja Di bagian Interior Design Arsitek Dan Tentunya cocok banget ya Karena sebenarnya Konsep OHAP ini adalah Untuk temen-temen AEC Industry Architect Engineering Construction Oke Mengapa di bawah itu Ada galeri Di lantai dua itu Ada working space Karena biasanya orang-orang Arsitek ataupun kontraktor Itu lebih Bekerjanya kan Kadang-kadang gak hanya Satu tempat nih Kita juga mau ambil Sisi itu nih Jadi mereka juga bisa bekerja Di working space kita Dengan cari referensi Tinggal turun ke bawah Oke Jadi ini yang tadi Yang lantai dua ya Iya Working space Dan kalau ada event Yang dilakukan disini Iya Event kita ada di lantai Empat Nah ini kita ada Pantry juga Biasanya Member working space kita Itu bakalan Makan Ngobrol-ngobrol Dengan member lain itu Di pantry Terus juga ada function hall Ini yang tempat kita Acara Event-event Terus juga ada meeting room Dan Kita juga baru Buat private office juga Di lantai empat Oke Ada private office Kalau kemarin kan Lantai empatnya tuh gede Nah sekarang tuh udah Diskan Oke Terus yang Lantai tiga Nah mereka juga menyewa Oh mereka menyewa Jadi Ini sebenarnya juga Sistem kolaborasi juga Sama Kebetulan Api Creative Studio ini Adalah Mereka ini Di dunia Interior Design Kontraktor juga Gitu kan Jadi biasanya Orang-orang yang datang kemari Makan baru mau buat rumah Dan belum ada Aspeknya Dan biasanya Ada gambarannya Jadi referensi ke IPQ Nah kita udah sampai Di lantai dua Oke Jadi kita langsung aja Di bagian sini Juga ada Rang sepatu Bang Udah tau bang Udah ngerti Kalau mau masuk ke dalam itu Mesti lepas sepatu Ada yang lagi kerja Jangan lupa Kecil agak sepatu Kecil agak sepatu Oke Jadi ini yang kedua Di working space-nya Jadi saya lihat Di sini ada banyak Buku sample 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 product Mungkin bisa digunakan Sebenarnya kan Kita tadi ngobrolin Pernah co-hop ini Masih Di dunia IH industry Memang Di ruang ngungkep itu Hanya saja Memang untuk working space kita Itu terbuka untuk umum Yang misalkan Kita gak membatasi yang Orang arsitek Jadi gak member juga boleh masuk Ya Yang bukan orang arsitek Juga boleh masuk Oh Yang bukan orang arsitek Boleh member disini Boleh member disini Oke Tapi Kita punya perkustakaan Itu memang Lebih ke arah IH industry Nah Biasanya Itu biasanya Produk-produknya yang di bawah Tadi itu kan gak boleh diganggu Itu di bawah ya Nah Biasanya kalau misalnya ada produk lainnya yang mau Taruh Satu produk Dan yang lainnya Itu bisa disini Kita juga berkolaborasi yang kayak gitu Jadi Jadi siapa aja free Boleh taruh aja Katalog 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 Di sini Ini library kecil Di sini Mulai di Ini Di film Jadi di sini banyak Sample-sample Bahkan barang-barang Cipnek Ini juga besar ya Asal jangan Besar tanggap Tiga ya Oke Jadi ini dari Alufso Jadi Yang tahu diri dong Udah gratisan Jangan Jangan jendelanya Besar-besar dibawa ke sini Oke Jadi ini Contoh-contoh Contoh Ininya Contoh barangnya juga Taruh Ini yang bagian pipa Yang bagian pipa Jadi kita udah Udah taruh si Dira-dira ini Partisi Buat pemindisi Ini Tutup Beberapa Jadi Untuk temen-temen Kasih Tek Atau kontraktor Itu udah mudah Jadi Jadi Ada Pay up Contoh ini Ini juga ada Particle blind Ya Langkap Di sini Oke Jadi di belakang Perpustakaan ini Saya nampak ada satu ruangan Ada namanya Kira Ada kira Ada kira Ada kira Ada kira Ada kira Ada kira Jadi Ini tuh Konsepnya Co-working space Kalau Co-working space Kita lebih lebih membawak dengan yang lain Tapi kalau di sini mungkin Mungkin Untuk company-company Yang Pernah-pernah Oke Ini untuk 5 orang Ini juga sektor Untuk 3 orang Ini juga 2 orang Oke Jadi ini ruangan private Yang bisa disewa Kalau co-working space nya itu Disini Untuk yang di sini, biasanya di sini, yang karyanya di sini, yang berlindungan, jadi mereka sudah ada bedanya sendiri, jadi bisa letakkan lagi barang yang mereka kasih di sini. Jadi kalau untuk space, misalnya kan, ini space-nya terbatas, jadi kalau untuk space itu, berarti harus hubungi dulu ke kohal. Iya, apalagi saat pandemi kayak gini, kita emang punya beberapa aturan, misalkan di kelas sebelumnya itu, misalkan orang, sekarang hanya bisa beri orang. Oke. Di asesor distansi. Jadi kita selain event yang kita yang buat, kita juga menyewakan event space, karena kita juga membuka event kolaborasi. Event kolaborasi ini gini, misalkan kita ingin buat acara, kita akan kolaborasi sama keluarga, kita akan masuk ke acara nanti. Oke. Dan biasanya juga ada di kolaborasi itu, presentasi produk. Nah, presentasi produk ini memang limited ya. Untuk orang-orangnya dan pagi itu, mungkin cuma dari rumah, ini orang. Itu biasanya kalau dendam atau dendam produk itu, mau presentasi produk itu secara beda, dan mereka rasa kita bisa undang berdatang, kalau perasaan yang berdatang itu, peringkat. Jadi kok paginya itu, hub ini bisa sebenempat itu. Oke. Jadi kalau misalnya tuh, ada produk baru dari satu webinar itu. Jadi dia pengen produk di which ke, misalnya ke para aksitek nih, atau angkah, ke platform. Jadi eventnya bisa diadai di sini gitu ya. Karena di OHAP ini sendiri, database-nya itu lengkap. Karena member yang di sini itu semua berhubungan dengan AIG Industri tadi. Benar ya. AIG Industri tadi itu apaan sih ya? Aksitek. Aksitek. Engineering Construction. Construction. Jadi yang berhubungan dengan bangunan. Jadi apa aja yang pengen kalian sharing di sini, mereka punya data. Jadi kalian tinggal kasih tau, kalian pengen sharing produk baru apa, mereka tinggal mencari member-member yang di sini yang pengen ikutan. Apa ini pengen. Benar ya. Oke. Dan itu ke gini ada video ya? Untuk presentasi produk sih, karena banyak produk sedikit ya. Cuma di kolam, mungkin hanya boleh datang untuk kamunya. Itu sih terbit. Oke. Kecuali vertikal sharing, misalkan kita membeli kolamnya di sini. Di satu bulan ini. Mempresentasi produk dengan satu penelitian yang berhubungan dengan uangnya. Itu yang sendiri kita akan adalah prestasi. Oke. Berarti kalau vertikal sharing, dia lebih ke yang lebih banyak yang di pesertanya. Iya. Yang lebih banyak pesertanya. Oke. Itu juga di provide. Bisa dibantu untuk mengundang. Supaya targetnya itu tepat gitu ya. Jadi gak sembarang mengundang gitu. Misalnya kalian pengen untuk meluncurkan produk cap misalnya. Ternyata yang kalian salah target market. Dapetnya ibu-ibu yang suka ngurupi misalnya. Itu kan udah salah betul. Jadi udah salah betul. Jadi bagusnya kalian sharing ke Koha. Jadi Koha bisa membantu. Dan kok kalian ngadain event yang berhubungan dengan AIC. Sorry. AIC industry. AIC, benar. AIC industry tadi. Itu sudah sangat tepat. Kalau kalian memilih Koha. Ya gitu ya. Karena memang dia fokus di industri ini. Oke. Ada lagi yang mau dikira? Oke. Lalu ya. Untuk working space ini. Memang untuk masyarakat pilihan. Mungkin masih beberapa yang benar-benar. Karena kita pun kedepannya itu nanti akan ada virtual office. Oh. Oke. Untuk working space itu juga ada virtual office. Lalu lagi di masa pandemi ini kan. Banyak yang orang-orang lebih mau menyambat kan. Jadi kita juga pilih reaksi. Menjadi solusi juga. Jadi virtual office nya itu juga kalian akan lebih fokus di AIC industry tadi. Kalau kita sih lebih ke semua. Oh. Kalau yang virtual office sudah. Lebih ke umum. Yang terhubung. Pokoknya kalau virtual office sudah kita umum. Oke. Kalau yang di GoHub. Dia memang lebih fokus ke AIC tadi. Tapi bagi kalian yang bukan dari industri AIC. Kalian juga boleh. Boleh dong ya. Boleh. Boleh. Boleh banget. Cuman di labeling nya itu. Semua yang dipajang itu berhubungan dengan AIC. Gitu ya. Tapi kalau yang tidak. Kalian yang bukan dari AIC. Kalian juga boleh. Jadi. Kalian cukup menyewa. Untuk membayar member ya. Ya. Member member. Untuk bisa. Organisasi. Jadi ada paketnya. Ada paket yang harian. Ada yang bulanan. Ada juga yang. Ruangan yang bisa mereka. Jadi kalian boleh langsung aja. Contact ke GoHub. Jadi disini saya minta. Waktunya kepada Ibu Yemi ini. Selaku. Komunitas Manager dari GoHub. Jadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya. Terima kasih dulu. Ibu Yemi. Sudah memilih waktunya. Untuk kita. Langsung aja. Kita ke pertanyaannya. Sebenernya. Apa sih yang melakukan belakangi. Berdirinya GoHub itu sendiri. Pertanyaannya agak berat. 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 Jadi sebenernya. GoHub itu. Hadir dari. Sebuah keresahan. Betul sih. Keresahan. Karena teman-teman. Aksitet. Interior. Designer. Ataupun teman-teman. Gak punya. Tempat untuk referensi. Gimana sih. Bisa. Brand forming. Atau. Gimana sih. Dapat referensi produk. Atau. Katalog. Seperti itu. Yang. Kempercepat. Yang bisa digampai. Bisa. Dari sana. Kita beramkat. Untuk membuat GoHub. Sebagai wadah. Di wadah. Di mana. Hal ini. Bisa terjadi. Bisa direkutasikan. Secepat. Oke. Jadi. Mohab itu sendiri. Dibuat. Dibuat. Sebagai wadah. Jadi. Wadah. Bagi para. Mungkin kalau disini kita bisa banyak mendapatkan kenalan, kenalan baru, kemudian kita juga banyak product knowledge dari tender-tender Sebenarnya ada gak sih tujuan tertentu dari Ohak itu sendiri? Tujuan tertentu ya? Tujuan tertentu banyak sih PC dan PC Misalnya kita omonginnya PC dan PC Kalau untuk dalam jangka waktu dekat ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap beroperasi Itu bukti kita untuk terus mendukung AIG industry, kita sebutnya AIG industry, Architecture Engineering Construction Jadi kita bakalan menyatu di dalamnya, di tengah-tengah pandemi kita juga tetap buka Mungkin tidak selama ini sebelum pandemi, tapi kita tetap memperlakukan sama Mau itu desainer, asistik, kontraktor, atau bukan owner Kita berlakukan sama ketika kita sambut di Kohak Belum, ataupun di Kohak yang lainnya Itu untuk dalam jangka waktu dekat ini Kalau dalam jangka waktu yang cukup lama, kita banyak sekali impian sebenarnya Yang sebenarnya saya takut untuk mengatakannya Karena itu akan menjadi tolak-untur untuk ditagi Untuk ditagi Jadi kadang ada juga persebutnya, ketika kita ucap, tidak mungkin kita tarik lagi Benar, benar, mungkin di ucap aja kali ya Untuk dalam waktu yang lama, kita tetap merapikan Kita punya konsep, kita punya database Baik itu database product, sample dan catalog Database, apa namanya, member-member Ataupun ke depannya Semua data itu bisa kita olah lagi Untuk lebih memaksimalkan teman-teman AIG industry itu sendiri Dalam segi kegiatan, aktivitas, keaktifan Jadi ya paling pertama sih, kalau misalkan teman-teman AIG itu sendiri Baik itu mahasiswa ataupun profesional Ketika bingung, baik itu diundalasi di desain Dan segi kata orang dan lain-lain Ya semoga di pikiran mereka itu yang pertama Ya follow up Harus ke follow up nih Ya benar Kalau ini sekedar ngopi-ngopi gitu Ya, apapun yang kita dapatkan dari pepuliahan Mungkin tidak seindah di kenyataan Jadi biasanya kita sudah sama Kan banyak hal yang kita belum tahu Misalnya salah satunya saya sering Bukan sering ya Saya sudah pernah melakukan vertical sharing disini Yang pas tertanya itu para arsitek Tapi yang sudah lulus arsitek ya Tapi masih banyak yang kayak Wow, ternyata kaca bisa begini ya Wow, ternyata benar ya Banyak yang masih benar-benar tahu Jadi disinilah tempat yang tempat Kalian bisa dapat product knowledge yang lengkap Dan tadi di bawah juga ada lain-lainnya Yang mendukung ya Yang mendukung semua product ada di sana Kalaupun yang tidak ada di sana Mungkin kalian bisa langsung nanya Ketua hub ya Kan saya pengen cari produk ini Bagusnya saya ingin kemana Bisa ya Ya bisa Jadi benar-benar wadah yang bisa membantu para arsitek muda Dan tentunya juga Bagi kalian yang pengen buat rumah Kalian berusaha bingung Itu pengguna-pengguna Gelari yang mau cari siapa Terus kakcam yang mau cari siapa Terus gentengnya mau merupakan apa Disini keterangan rupanya Tinggal kalian stop di grow up Dan kalian tanya aja ke resepsi ini Terus kakcam yang bisa dibalik Sebelumnya juga terima kasih Banyak untuk edit Diberikan kesempatan yang sangat berhadap Sama ibu yang cantik juga Terima kasih untuk pertanyaannya Oke ada lagi yang mau ditambah? Kalau untuk co-op sendiri Kita cukup tetap dengan elit Pastinya untuk referensi-referensi kaca-kaca terkini Set up to date terkits Itu kita ada informasi juga di elit Di co-op kalau misalkan ada pertanyaan ringan Cuma terakhir kita tetap alamkan ke elit Untuk lebih detail Product knowledge-nya Dan koleksi-koleksinya Oke Kita beri lantai empat Dari lantai empat ini isinya apa-apa aja? Kalau di lantai empat ini ada private office Yang sebelah sini itu private office juga Nah ini private office Ini untuk tiga orang Yang ini untuk tujuh orang Jadi kalau misalkan Yang kecil kita ada Yang besar kita ada Yang kita juga menyuapkan Mungkin ngomong ke sini Mungkin ngomong ya Jadi ini di lantai empat Dia ada private office Yang bisa dilakukan Kemudian di sana kita ada Event space Jadi ini event space-nya Bisa diisi sekitar 30 orang Jadi kalau misalnya Bagi kalian yang ingin vertical cell-nya Di sini juga bisa Di sini disediakan Ada proyektor juga 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 Oke Nah dari tadi kita cerita-cerita Apa yang itu hub Gimana cara kerjasamanya Dengan vendor Kita belum kasih tau Sebenarnya hub hub itu ada dimana Oh iya Sampai kenapa ya Nah Sebelum kita ke hub itu dimana Kayaknya kita berkasi lagi Hub ini udah dari kapan anaknya Oh iya benar Nah kalau awap sendiri sebenarnya Untuk working space-nya Itu udah dari November 2018 Itu udah bisa diakses Seperti sub openingnya Terus juga di Juli tahun kemarin Kita baru keren openingnya Jadi emang baru akhir setahun 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 Gitu loh ini Kita sudah setahun Dan awap sendiri ini Hanya ada di Medan sementara Menjadi di Medan Dan ada yang itu di jalan Tunggu Anda yang bisa lakukan Jatahkan Medan Jadi juga itu Subusi itu adalah Kawasan bisnis Yang sangat strategis Untuk mungkin ada company yang mau mencari alamat Untuk penyewaan Jadi itu juga sangat recommended Oke nanti kita Taruh untuk juga ya Instagramnya Oh ben Ya Instagramnya di bawah Untuk hari ini Kita sudahi dulu Video kalian Oke Terima kasih Terima kasih ya Sudah sediakan waktu Untuk jelasin apa itu Oke Jadi kita sudahi videonya Sampai ketemu di video yang lain Bye bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih